Ma, ini digigit ular kobra! Dicocok dulu, keluarin dulu. Habis itu diimobilisasi. Oh, pake si bandet ya, mbak? Ini, habis itu, kita spalek. Ya, posisikan lebih rendah dari jantung. Terima kasih. Oh, serum, mbak? Serum, sabu, ser. Bukan narkoba? Bukan. Serum anti bisa ular. Yoh, Allah, mbak. Dikira orang-orang, ntar pake narkoba. Jangan marahin pemerintah. Enggak lah, sarapan bubur aja. Sarapan bubur. Kalau sudah ditangani, sebaiknya orangnya mau makan. Terus langsung makan. Suapin. Jadi, orang yang tergigit ular itu harus mau makan. Makan jeruk boleh, mbak? Boleh. Makanan yang bergisi tinggi. Susu. Kulit cemangnya, mbak. Keju. Pokoknya yang proteinnya tinggi. Itu tujuannya untuk regenerasi selnya biar cepat. Jadi, orang gigit ular itu sebenarnya intinya adalah melawan dari dirinya sendiri ya. Selain dari sabunya yang tadi. Itu hanya bantu menawarkan. Gini, yang penting ini. Kita mindset-nya itu yang harus di... Karena orang naik digigit ular kan, kadang, aduh aku digigit ular, sudah ketakutan, sudah harus gitu. Itu dirubah. Kalau bisa, oh enggak apa-apa. Yang penting, aku enggak apa-apa. Aku sembuh. Aku sembuh. Itu mindset-nya. Dan orang itu harus semangat untuk sembuh. Itu akan cepat bolehnya. Nah, kalau misalnya sukses gitu, Mbak Lidia nyukesin ke ular gimana, Mbak? Saya kalau sama ular-ular ini, ini kadang kan ada yang mau sariawan tuh kadang. Kemarin ada yang mau cacar tuh. Saya belum lihat. Lihat tuh, mbak. Lihat tuh, mbak. Hah? Lihat. Lihat, mbak. Biar praktek, mbak. Lihat. Karena saat ini tuh, mbak, profesi animal communicator itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan ular. Saya kayak Panji, Mbak Lid, gitu ya. Terus Om Heru, kadang-kadang suka ngomong sendiri sama ular nih. Kadang teman-teman yang emang dekatnya sama kucing, sama guguk, gitu ya, mbak. Sama dogi. Itu suka ngomong. Ada profesinya. Namanya animal communicator. Nah, di sini kita kenalan dulu sama Mbak Lidia Aprilia Sari nih. Ya, bisa dibilang animal communicator cuma dengan reptile. Ini Gina. Tapi saya lebih mementingkan safety. Saya nggak pernah ngambil, langsung tak comot, gitu. Nggak pernah. Jadi saya selalu mengikir ini. Pakai, ya apapun, saya adangin dulu kepalanya. Saya perlu angkat, pelan-pelan. Nah, ini Amo ini kemarin banyak ininya. Cacar. Nah, ini mungkin bekasnya masih ada. Sini-sini. Nah, ini kemarin terus saya... Itu kepalanya bakas apa, mbak? Kasian banget, Amo. Ini dia. Ini dari Kang Suha kemarin yang... Oh, iya, om. Ini kemarin ini semua badannya itu meruntus cacar, gitu. Tapi sembuh sekarang, mbak? Diapain? Yuk. Ya, saya cuma... Eh, kamu kok kayak gitu? Ya udah habis setting sembuh, ya? Saya bilang gitu. Tidak sesembuh? Ini bersih. Ini bukan luka. Dia suka nyondol bok, kan? Nah, gitu jadinya. Tidak boleh enak. Iya, Amo. Ular di sini jarang dipegang. Tapi mereka semuanya tenang. Jadi kita memperlakukannya dengan lemah, lembut. Jadi semuanya santai aja ular di sini tuh. Slow-slow. Udah masuk, Mo. Itu apa, mbak? Mana? Ijo. Ini baru kemarin dijemput. Ini abis ganti kulit juga, jadi warnanya bagus. Abis pup juga, abis ganti kulit juga. Jadi ular kalau pup itu biasanya yang keluar duluan yang hitam. Itu daging, bulu, dan sebagainya. Nanti selang berapa hari keluar yang putih. Itu putih itu apa sih, mbak? Tulang. Oh, tulangnya. Terus dia ganti kulit tuh tujuannya untuk apa? 40 hari sekali. Ya, bertumbuh. Tumbuh besar? Benar nggak sih, mbak? Hilangin juga, Pak Rasit. Iya. Iya. Kan biasanya ini kalau condro ini banyak kan suka ada kutu-kutu kecil loh. Jojo, dipakai apa ini? Dia tengok, lihat dia. Jojo. Jojo. Sini. Ayo keluar, mandi. Mau mandi? Iya. Jojo mau keluar. Boleh. Sini. Kalau nggak mau turun deh. Sudah, turun aja. Di Indonesia itu juga sudah banyak teman-teman reptiler lain yang sudah berhasil nge-breeding atau menangkarkan jenis ini, teman-teman ya. Jadi, bukan berarti walau dirimbing, tidak boleh sama sekali dipelihara. Enggak. Tapi kalau misalnya hasil penangkarannya, mbak ya, itu bisa resmi dibeli untuk jadi hewan peliharaan. Karena itu generasi keempat atau kelima biasanya. Iya. Untuk terkapan alami ya, teman-teman. Jadi, yang penting itu yang nggak boleh adalah yang ilegal, yang menyalahi aturan negara. Itu yang nggak boleh. Oke. Ya, Jojo sudah turun pelaknya. Udah ya? Bobok dulu ya, Jo. Iya. Di Jojo gau. Hahaha. Oke. Dia turun pelaknya, ya ngomongin. Mbak, sebenarnya kita tuh mau minta tolong. Om Suwa itu kan sekarang konservasi King Cobra-nya udah banyak. Udah lima puluhan. Ada King Cobra Nanggung. Tadi tuh kita bawa. Gue alaknya setengah mati, mbak. Aku ngeri kenapa-napa kalau misalkan nanti Pak Leswa, Panji, kan ngecek-ngecek ke sana. Maksudnya, mbak kan keuler lebih ngerti perasaan. Tanya daripada kami. Omongin bentar ya, mbak. Seenggaknya ya, om. Mbak omongin aja. Ya omongin aja nggak apa-apa. Ya gue nggak tahu. Barangkali kalau mbak omongin, om Suwa nggak digijit. Panji juga nggak. Iya lah. Ambil om. Seberapa gede? Segituan tuh. Ini, ini. Om om nggak enak sama mbak. Tapi ya daripada kita kenapa-kenapa, mbak. Gimana? Coba deh. Om ambil om. Yuk. Lek, kita anterin Pak Lerek. Iya teman-teman. Jadi gue nggak enak juga sih mau ngomong. Cuma tadi tuh curhat sama Pak Lek. Gila lah ngomong om. Ngomong gue kurang. Daripada kenapa-napa, gue bilang. Ntar ini kita... Titi mbak, saya ngomong. Lah ini mbak. Galak banget. Aku baru tahu tadi. Duh. Tuduh, ini mah kecil mbak. Eh, eh, eh. Tuh, eh. Aduh. Ya ampun. Ya ini begini mbak. Ntar ya. Sorry, sorry. Nah kita kan handler nih. Kita nggak berani. Iya, 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 iya. Ayo om, om. Masukin dulu om. Aduh, 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 aduh. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Bersetak. 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 Nah itu mbak. Sini, sini, sini. Kan nggak bercanda? Eh. Aduh. Tolong ya mbak ya. Kesian om semua. Begitu mah karakternya. Eh nggak usah marah-marah lah. Eh nggak, nggak, nggak. Nama ini siapa deh. Nama ini yang bagus ya, yang baik ya. Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah, sudah. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Eh. Apanya? Eh, tuh mulut ya. Tadi nggak mau diim. Turun. Tadi nggak mau diim mbak. Sekarang turun tuh. Diponyok aja. Eh. Eh. Eh, sebentar, sebentar. Kamu jangan, jangan nakal kayak gitu ya. Jelek, jelek. Eh, nanti cakepnya hilang. Tau nggak? Tidih bener loh. Iya. Tau nggak? Eh, sini, sini. Mana tak lus lu? Sini, sini. Aku nggak berani pegang kamu. Tapi aku. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Jawab. Aku ngintip aja deh. Sudah gitu ya? Sudah, udah. Tenang, tenang aja. Sudah, udah. Jangan emosi. Nanti blue drug, kamu darah tinggi. Repot ya. Tak ngintip deh. Mana kamu, di mana. Sudah ya? Iya, sudah, sudah, sudah. Sudah ya? Ini tenang bener loh. Tadi mah. Sampai keluar ini. Sudah. Eh, sudah, 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 nak. Sudah. Tahu dia kalau Melidia Sayan? Kayaknya gitu ya? Sini, kan? Komunikasinya unik. Di luar, ngalar ini. Kita handler aja nggak sama begini, mbak. Kamu kan ntar tinggal tempat Kang Suwa nih. Ya, kamu baik-baik di sana. Kasian Kang Suwanya nanti, nak. Kamu kayak gini. Nanti Kang Suwanya jantungan nanti. Nggak boleh ya, kasian ya. Iya, nggak boleh. Ya. Kasian. Ya. Kamu baik-baik di sana. Nanti aku tengokin. Kasian nama, mbak. Oh, iya. Kasian nama siapa ya? Mulan aja, mbak. Mulan. Mulan. Mulan, nantinya mulan. Oh, iya. Oh, gitu? Mulan. Mulan. Oke. Eh, kamu dinamain Mulan katanya. Mulan itu pencerah. Harus baik hati. Baik, jangan temperamental. Nanti cakepnya hilang kamu, nak. Shh, 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 shh. Bisa kelihatan nih, King Hobra itu raja nih. Ratik panik ya. Iya, iya. Nih, dia ngerasain ada predatornya. Jadi dia tahu ini apa nih, baunya, baunya. Semua nih. Ini ada ke sini. Iya. Iya. Itu kan mangsanya. Tuh, ratiknya panik. Takut dia. Kelihatan kalau ini King Hobra itu. Tadi kan dia merombok susi dupak. Baunya beda. Katanya kopsennya itu nyawa. Mulan harus baik-baik. Di sini ada teman-teman yang lainnya nanti takut semua Mulan. Mulan harus baik-baik. Oke? Oke ya. Nanti tutupnya dibuka, jangan lari ya. Nongol aja boleh. Tapi nggak usah lari-larian. Ya. Gue nggak masuk ke alarm gue. Kemarin tamu sama Rizka. Sekarang Mbak Lidia sama King Hobra. Gini ya apa ya. Nah ini kan mereka merasakan nih auranya. Ya aku nangis. Maaf ya. Apa yang nangis lho Mbak Lidia? Jadi bisa dekat nggak? Jangan. Jadi saya nggak teman-teman tahu. Kayak gimana perasaan kita ke hewan. Walaupun kita bukan orang yang nggak makan hewan ya. Maaf ya. 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 Ya meskipun ini saya cuman pegangnya di luarnya aja. Tapi ini ada apa ya mungkin ya. Kadang kita bisa ya aura yang keluar dari sini dengan. Kita kalau ngomongnya dari hati gitu. Itu nyampe gitu. Mulan. Ntar aku buka tutupnya. Mulan nggak boleh nakal ya. Ya mulan baik-baik ya mulan ya. Sudah, sudah, sudah. Stop mulan. Mulan, mulan no. Mulan no. Mulan no. Mulan, mulan, mulan. Nggak boleh mulan. Mulan, mulan. Eh, 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 lari. Sudah, sudah. Mulan sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. harus apa dulu slow 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 hey eh mulen kenapa? mulen ga boleh mulen 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 mau mulanya aman udah mulen no 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 mulen 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 Sudah sudah Mulan 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 gak boleh Mulan 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 nggak boleh nggak boleh sudah-sudah mulan sudah ya mulan sudah-sudah eh nggak boleh-nggak boleh panjikan temennya mulan mulan nggak boleh ya eh eh nggak boleh mulan mulan sudah-sudah 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 mulan mulan ah pandinya usil mulan nggak mau mulai sudah-sudah 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 padel wajinya usil udah 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 Mulan turun turun Tuh kembali waktu itu Dikit-dikit boleh gitu ya bisa gitu ya Udah udah mulan mulan sudah masuk 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 Mulan tuh panjang enak dong Badi pesennya cuma ke Om Sumpah Iya sih Bu Gak bisa bunda wajah Ya Mbak Liet tapi gak banyak temen sama mulan Ya Lusantara itu beraya kan Pak Arifangosa Dongeng Dan kepercayaan-kepercayaan yang kalian bilang gak ada Itu ternyata ada Kisah persahabatan Pak Ambo ya Sama Rizka Itu jadi fenomenal Kemarin ketika aku lihat seorang bapak Manggil gua ya dan itu puter balik gua ya Dan hari ini kalian lihat sendiri Seorang ibu Lydia Aprilia Sari Ternyata bisa membuat satu king cobra Tangkepan alam Gede sama gue dan gak benci sama dia Gua gak bisa mikir lagi Jadi cuma sama saya tadi Ya gak menurut Ya semoga baik-baik aja ya mulan ya Mbak mau gitu gak bilangin apa Pak Ji Mau padahin keluar doang Katanya susah Gak apa-apa Mbak Yang penting teman-teman Pak Ji dimanapun bisa lihat Bukan Soal kalian bisa atau enggak Tapi Kenapa kami jadi seperti ini Itu mungkin sudah jadi takdir yang tertuliskan sebelumnya Dan Kami juga berharap tidak tergigit oleh mereka Karena digigit siapapun atau apapun juga sakit Kalau digesimut aja gak mau Ngapain kamu digigit-gigit Dek Saya masih bertuah akan ajak kalian Menemui banyak orang luar biasa di dunia santara Indonesia tercinta Tentunya dengan bersiraturahmi Mengenal hal-hal yang luar biasa Yang ada di Indonesia tercinta ini Dan bukan dongeng Nyata Kalian sejarahnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih